ini yang menjadi ciri khasnya itu sausnya tadinya mau makan siang tapi nggak jadi makan siang dimana nih di Mie Basso Firman tasimelaya katanya disini enak saya nggak tahu dia bohong atau enggak kita cobain coba dulu baru nanti menilai saya ngeja di pojokan tempatnya enak saya belum tahu jadi kita set barusan pesen yang punya siapa saya nggak tahu tapi kalau namanya Firman Basso berarti ya Diani Basso Firman berarti yang kalau punya Firman nggak mungkin Uhe Ijang Jumadi mungkin pasti Firman Aduh misalnya bicara sanggir berusaha nahan ini pasal lumayan selengan wah memang disini ada mie basonya macem-macem ya yang murat baso halus baso tahu baso kuah yamin juga ada komplit katanya di jam-jam kebetulan ini bisa kantrinya panjang sekali memang keunggulan kota tasimela ini salah satunya adalah basonya ada baso laksana ada baso yang biasa juga ada ada yang berapa kebanyakan obat-obat-obat dan enak-enak selain baso juga ada bubur dan putih kecewola kolektoran halo istriku saya aku lagi makan baso sama aku cinta sama paruhi titra lagi ngemaso di bosok firman eh tiba-tiba ketemu sama juga nih bcc itu singkatan dari baraya jauh putih jamin baraya jauh putih nah kebetulan lagi agak adik ini bcbk kirim ucapan atau apa semangat bcc Pertama hebat salut ada sebuah komunitas semacam bcc ini yang bisa merekatkan dalam buku wilayah tapi kompak karena saya dengar kata tbc yang paling tinggal di bantu dimana dimana dikasih binanan besar tumbuh di baraya jauh putih jamin itu yang paling penting yaitu perlambatan banyak orang yang bilang katanya orang sulat itu kurang kompak saya maksudnya saya sekali saya nggak ketemu sama teman-teman tadi lagi Arisat masih gimana nih ramena rametek bcc pakin kompak dan pakin panjang umur bcc-nya amin siapin manis oh mie-nya gede ya waduh kok banyak banget oh ini yang sayangnya waduh 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 coba tes pertama dulu Arudi sama channel dulu ini yang lembut di jogja luat oh ini ada bcc di jogja kecil waduh 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 Sekarang Chandra akan coba tes Nah ini sudah pakai sausnya Dan ini yang menjadi ciri khasnya itu Sausnya Karena berbeda dari yang lain Kalau takkan saya perundi ini Sausnya racikan sendiri Berbeda dari yang lain Kita coba dulu Pertama kuahnya dulu Nikmatnya Chandra Inun Ini mie kuah ya Ini mie basa urat kuah Dan yang paling membedakan juga Ini basa uratnya Beda dari yang lain Rumah rasa nacok Dan daging-dagingnya itu masih terasa Jadi kayak yang tadi Kincang secara halus gitu ya Jadi rasa Daging sapinya masuk ke takban Mie-nya juga gede-gede kayaknya Mie-nya ya Jenis-jenis mie-nya mie golosor Jenis mie-nya Jenis mie-nya kan biasanya kecil-kecil ya Ini mie-nya gede-gede ya tuh Mie erot Mie golosor Bedanya apa Mie biasa Rasanya Rasanya sih gak jauh beda ya Sama mie biasa Cuma beda Diridahnya aja Diridahnya ya Oke Sekarang kita pindah ke Bapak Rudy Putri Eh Putra Nah ini naonnya Argi Ini mie yamin Mie yamin Oh ini yaminnya Ini basonnya Nah boci Mie yamin asin Kita coba ya Oke Teksturnya mantep Mie-nya ya Ini kan mie-nya gede Iya Kalau mie-nya Jalebra gini biasanya Bikinnya pake celana Apa? Iya lah Kamu gak pake celana Kan gila sip Adikamu cera-cera Aduh Kenyambung Aduh 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 Jeng nanya Kenapa Aduh Kenapa bridgingnya itu Harus mie besar Kecil gitu Mie kecil juga harus pake celana Jangan saya hadapi mie besar Hahaha Hahaha Oke Sekarang coba basonnya Mahernya Rudy Kalau adanya mantap Jadi Ini kemungkinan ya Gurihnya itu dari Tulang sum-sum Oh Tulang sum-sum Karena Tuahnya juga agak Agak bernih Terus Ditambahin lagi Kayak bawang putih Bawang merah Jilingan Apa ya Bahan-bahan yang lain Jadi Gurih tapi tidak Kalau pake kurang sum-sum Medali Kalau pake Gaji Kalau gaji Gurihnya enak Enak Ini menganak Enggak Ini Barang basahnya Om Ini basah urat juga Basah urat Ada basah halus Dari basah urat Ini basah halus Ini basah halus Tapi kecil Warna basah merah Ini menandakan Daging sapi Kalau merah Daging Maksudnya Ada tempuran ayam Dan Perpaduan antar daging Sama Tepung terikunya Tepungannya Tepungannya sedikit Dominan daging Mantap Serikasih Parudi Kamu enak Karena tadi saya Sudah nyobain Sama Parudi Sekarang kita Coba Kang Diki Candra Untuk Mereview Mereview Makanan Tasik Ini basah pirman Nah Coba Kang Diki Oke Makanan Jeladah Makanan Otok Segini Tepungan Yakin Manisa Artinya Rasanya Gimana Anda Mengerti Artinya Basahnya Enak Bisa Begitu Kok Kok Tadi Ngomongnya Panjang Artinya Dikit Kalau Basah Cina Ditranslate Ke Basah Cina Oh Gitu Ya Tadi 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 udah segitu segitu tadi kan tadi ada kikilnya kan tetelan itu bahasa cinanya kikil hari babat tadi ada babatnya kalau di Cina kan babat kikil sama kulit itu sama Oh berarti sama Oh gitu ya singkat banget ya artinya wabillahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bisa makan dulu ya alright ini dia sepeda cantik dari Cilau hei kamu cantik siapa namamu tu hari kesare di geleku ombek sahbuni kedauwe di geleku lege kata mandia di hari petang hai kamu pria ia mata keranja tu hari kesare di geleku ombek sahbuni kedauwe di geleku lege tu hari kesare di geleku ombek sahbuni kedauwe di geleku lege tu hari kesare di geleku ombek sahbuni kedauwe di geleku lege tu surabaya membeli jambu hai kamu pria putihkan cintamu Duhare kursare, tiga leku ambik Sahabani kergawe, digereku lege Akan serius sayang, bukan mata keranjang Tapi kau memang cantik, duhai sungguh menarik Aduh, 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 maaf, jangan gombali Akan lelaki senang memuji, tapi gak pake hati